Oke Pak, ini lagi-lagi Komika tertangkap Sabu Pak, bagaimana tanggapan Bapak sebagai Ketua GPRF? Lagi-lagi artis lagi, komedian lagi ya, sudah populer, sudah papan atas, tersadung dengan narkoba. Berarti masih banyak lagi, celebrity lagi yang demikian. Cuman ini C, P ini aneh. Dia ketangkap, mengaku dia satu tahun yang silap, sudah menggunakan. Tapi keandangannya kenapa disutip dari dalam dupur? Itu tidak logika. Ini modus baru, jadi nggak tahu nikmatnya bagaimana, bagaimana cepat dia sampai ke syarapnya. Biasanya sabu itu disap. Tidak lajim kalau sabu itu disutip. Kalau heroin, morfin, itu disuntik. Nah, biasanya kalau jaringan internasional, penyelundupan itu dimasukkan dalam dupur. Atau ditelan. Itu biasa seperti biji-biji tangka gitu. Tapi kalau disuntik dari dalam dupur ini, selama saya di bares tim di narkoba, selama saya di banen baru ketemu sekali nih. Aneh tapi nyata. Jadi ini gini, Pak? Ada kelainan nggak, Pak? Ada kelainan nggak, Pak? Ada kelainan nggak, Pak? Karena nanti ditangkap juga lagi nonton video porno gay. Ada kelainan nggak, Pak? Ini dia, apakah seksualitas homo tadi ya, kita katakan gay yang sejenis. Karena dia nonton sedang keadaan filmnya telanjang. Dia mungkin dalam keadaan lagi sako, saya nggak tahu. Tapi aneh, apakah kaitannya dia film gay dengan dia menggunakan suntik dari dalam dupur? Ini sangat aneh. Saya udah 32 tahun dinas di bagian narkotika baru ketemu ini. Ini ada kelainan psikologi. Jadi perlu dia dicek di psikologinya, di psikotestinya, apakah kelainan jiwa dia atau kenikmatan sendiri. Kita kan belum tahu. Mungkin lebih nikmat dari situ lah dia yang tahu. Berarti terbilang ini kasus pertama ya? Setahu saya, selama saya di BNN sama Direkturat Narkoba Baris Krim Pohri baru ini. Sudah puluhan tahun saya bertugas. Aneh. Selama saya jadi ketua generasi pedulihan narkoba, juga baru ini menemukan. Jadi mungkin secara spesifik, penyidik bisa mendalemin motif-motif itu. Apakah karena tadi sejenis, atau mungkin nikmatnya gimana, dia yang tahu. Ini terlihat dengan hal seperti ini, akan mengurangi jeratan hukumnya, atau sama saja dengan orang-orang? Saya merasa kalau jeratan hukum sama. Tidak ada namanya menggunakan narkotik lewat isap, lewat sutik tangan, lewat duper, tidak ada. Barang siapa dengan sengaja memiliki, menguasai, dan menggunakan bagi dirinya sendiri, tidak disebutkan dari mana. Diancap di dana maksimal, apabila dia penyalahguna dan pencadu narkoba, bisa dibuktikan oleh penyidik, dia wajib direhabilitasi. Tergantung proses jidiknya, pengembangan oleh poli. Kalau untuk BPN, seperti apa, Pak? Melihat hal yang seperti ini? Ini bahan kita, bahan kita untuk mensolosiasikan. Kemarin kita webinar dengan mahasiswa alajar, itu ada 600-700 orang. Ini belum kita sampaikan, karena baru ketemu. Nanti kita sampaikan, dari seluruh tenaga pendidik yang mendengarkan sosialisasi tanda narkoba, ada modus baru, ya kan? Harus diwaspain terhadap siswa-siswanya. Kan ini bagus, bahan masukkan untuk JDI. Terima kasih telah menonton!